Kisah Nyata Diangkat dan difilmkan sesuai dengan cerita aslinya Dan pada bagian-bagian tertentu Telah diubah untuk tujuan dramatisasi dari kejadian sebenarnya Hidup itu layaknya sebuah perjalanan Dimana ada banyak sekali perhentian di sepanjang jalan itu Terkadang berliku, kadang terhalang rintangan Tapi ada kalanya indah dan terjadi hal-hal yang tidak terduga Inilah sebuah perjalanan, jalan hidup saya Nama saya Dini Widya Nintias Saya bukanlah seorang aktris Tetapi sayalah Dini yang sebenarnya Dalam cerita ini Perjalanan dimulai Saya dalam perjalanan bisnis Naik kereta ekspres Jakarta-Jogja Saat kereta tiba-tiba berhenti Permisi, Pak Kenapa kereta api berhenti? Aduh, saya tidak begitu tahu, Bu Ya mungkin ada sedikit kerusakan pada mesin Lalu kapan tahunya, Pak? Saya tanya dulu sama masinis, Bu Bapak kembali lagi kan, Pak? Kalian lihat kan? Kita sepanjang hari bisa berhenti di sini Saya juga jamin nih AC-nya pasti mati Kita kehabisan udara Tuh, manak panas lagi Mbak lagi lihat apa? Mereka tidak akan menurutkan kita di sini kan, Mbak? Bayangkan Apa? Membayangkan apa? Saya dibesarkan di tempat ini Oh, jadi Mbak tahu kita berada di mana sekarang ini? Gombong Gombong? Aduh, saya dijemput adik saya di Jogja Jam berapa ya sampai sana? Aduh, mana sih kondiktur itu? Oh, aku tidak mena'ek expected Mbak ibu Mbak ibu Mbak ibu Terima kasih selamat menikmati 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 Itu benci sama kamu Tuan diisi lagi Ndari Sudahlah, masa khawatir Kan ada Dini yang jaga Kan diisi jantan Boleh Kari3 Hei, buku diari siapa itu? Apa hak bule baca buku diari orang? Bos ini gak? Bos ini! Ketika saya lihat bule Sundari baca buku harian saya, saya gak tahan lagi. Lagi pula, hal-hal kejam yang saya tulis tentang dia dan Bambang, benar kok, setidaknya benar bagi saya. Akhirnya, saya mengatakan kepada ibu untuk memilih saya atau mereka. Mestinya saya senang bule Sundari sama Bambang kembali ke suku Harjo. Tapi, kemudian kemarahan saya kepada mereka beralih kepada ibu. Saya tahu ibu akan menikah lagi. Itu sebuah keputusan yang tidak dibicarakan dengan seorang pun di dalam keluarga. Dan saya mulai berpikir, berpikir apa gunanya sholat lima waktu? Atau gak boleh bohong di sekolah? Atau apa gunanya menjauhkan diri dari dosa? Kalau akhirnya, toh saya tidak bisa masuk surga karena tidak dapat memaafkan ibu. Semuanya itu membuat saya marah. Sampai akhirnya saya berkesimpulan untuk tidak lagi peduli pada agama. Saya tidak peduli dengan sopan satu. Saya hanya ingin bebas. Saya ingin melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Dan saya memutuskan tidak seorang pun dapat menghalangi saya, termasuk agama. Saya mulai melanggar setiap peraturan yang ada. Waktu itu saya kelas satu SMA. Saya melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemudian saya melihat hal-hal yang mengejutkan. Saya melihat seorang teman saya merangkak begitu rupa di atas lantai. Dia alami pendarahan karena keguguran. Atau teman saya lainnya yang dipenjara karena ia tertangkap basah menjuri. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri. Apa kehidupan seperti ini yang saya inginkan? Hidup yang diatur oleh agama tidak membuat saya bahagia. Tapi hidup bebas tanpa aturan agama juga bukan hidup yang saya inginkan. Kemudian Ramadan tiba. Dan saya mendapati diri saya kembali kepada iman saya. Setelah sekolah, saya mulai menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama dan mengaji. Saya mulai membaca Al-Quran dengan tulus dan merasakan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Allah. Saya benar-benar ingin mendapatkan kedamaian. Saya mulai mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang saya minta malam itu, Tuhan akan mendengarkan saya dan memberikan jawabannya. Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti engkau manapun kau pimpin. Tapi jika engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang kau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun kau membawa saya. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih. Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya, tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan. Dan tiba-tiba, entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa. Dan dia berkata, ikutlah aku. Dini, ikutlah aku. Saya bingung karena saya pikir, Tuhan, saya ini kan orang Islam. Bagaimana mungkin saya mengikuti engkau? Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen. Tuhannya orang murtad, yang tidak mengenal Allah. Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya. Air mata saya mulai menggenangi wajah, dan akhirnya saya berkata, Tuhan, jika ini adalah jalan kebenaran, maka saya ingin mengikuti engkau. Pada saat itu, saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Saya melihatnya tersenyum, dan kemudian pelan-pelan pergi. Saya harap saya tidak menyinggung perasaan mbak. Apapun yang terjadi, pasti sangat mempengaruhi kehidupan mbak. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya benar-benar berubah sejak hari itu. Saya mengerti. Lalu apa kelanjutannya mbak? Saya mulai mencari orang Kristen. Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen. Tapi di desa seberang ada. Saya mulai ke sana. Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu alkitab pada mereka. Tapi kemudian mereka memberikannya, dan saya mulai membacanya. Semuanya itu, saya masih berusaha untuk sembunyikan dari ibu. Tapi tidak lama kemudian, ibu tahu. Serah ibu. Pasti tahu apa yang terjadi, mbak. Lalu apa kelanjutannya? Ya, ibu minta saya berubah. Dia menangis. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu. Dia pikir saya masih marah dengan pernikahannya. Dan dia pikir saya masih balas dendam. dan anggota keluarga yang lain? Eh! Terkotok kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi! Arief! Jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan. Jika Ia telah menunjukkan jalan itu kepada aku, aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Ndini, ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan. Sebagai orang Islam, yang sekaligus orang Jawa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat. Yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orang tuanya. Jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama, maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya! Semuanya! Duh, Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orang tuanku. mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat! Dini, letak sehat, satu... S gig�an, Tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi saya pergi dari rumah dan pindah ke kota lain, yaitu Solo. Saya berumur 16 tahun saat itu. Saya kontrak sebuah kamar di sebuah rumah kos dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi pekerja sosial. Saya sudah menyelesaikan tahun pertama di kota Semarang. Orang di bagian administrasi sekolah di Solo menerima saya sebagai siswa pindahan tanpa banyak pertanyaan. Usai sekolah, saya bekerja setengah hari dan berhasil bertahan hidup. Saya berpikir, jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, saya bisa datang ke rumah nenek dan minta bantuan. Saya tinggal di Solo selama tiga tahun. Saya cukup sering datang ke rumah hanya untuk berkunjung saja. Kemudian setelah saya lulus dari sekolah, saya dapat pekerjaan di Semarang, kemudian saya kembali. Tamat-tamat sih memang sulit, tapi akhirnya segala sesuatunya jadi normal. Lega rasanya. Akhirnya berakhir juga ya, mbak? Mereka pasti berjuang untuk bisa memaafkan. Sebenarnya orang yang paling berjuang untuk memaafkan itu saya, mbak. Bukankah orang-orang Kristen harus bisa saling memaafkan? Iya, benar. Hanya kadang-kadang jaraknya sangat jauh. Yaitu dari sini sampai ke sini. Ayo, ayo, masuk. Silahkan duduk. Nggak usah repot-repot, mbak. Kamu kelihatannya capek sekali. Iya, saya nggak capek. Cuma kuatir. Mbak, aku pikir kalau kami pindah kemari, Bambang akan berubah. Kalau sekarang coba, mbak lihat. Kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya atau cuma jalan-jalan saja? Itu tidak baik, loh, buat anak muda seperti dia. Bambang itu perlu kerjaan. Iya, aku ngerti, mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Bambang cuma lulusan SMP. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa. Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik. Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Aku Dini. Mbak Dini? Iya, aku Dini. Ibumu ada di rumah? Ada. Bu, Mbak Dini datang. Dini? Boleh. Silahkan duduk. Din, mau minum apa, Din? Nggak usah repot-repot. Boleh. Beberapa hari lalu, saya dengar pembicaraan boleh sama ibu. Saya... Saya nggak tahan. Maafkan saya. Perlakuan saya selama ini begitu buruk pada kalian. Maafkan saya. Sudahlah, Din. Saya begitu malu. Udah sudah memaafkan. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal. Sudahlah, Din. Aku sudah memaafkan. Sudahlah, Din. Aku sudah memaafkan. Saya mengajak Bambang ke Jakarta. Ketika kami mulai mapan, saya memberinya uang untuk berjualan sepatu di pasar. Tiga bulan kemudian, dia mulai mendapat untung dan tidak membutuhkan uang dari saya lagi. Di mana dia sekarang? Dia di Jakarta. Dia baik-baik. Saya selalu menangis kalau mendengar cerita yang akhirnya bahagia. Tapi, itu belum akhir cerita. Lalu apa? Apa ada yang lebih baik? Iya. Karena ternyata, masih ada satu orang lagi yang saya belum maafkan. Pamanmu, yang menampar kamu. Kalau ada saya, dia nggak bisa menampar kamu, mbak. Bukan. Bukan dia. Yang saya harus maafkan adalah bapak saya. Bapakmu? Kan katanya sudah meninggal waktu mbak masih kecil. Iya. Yang meninggal dan meninggalkan saya dalam kebanyak kebingungan. Yang meninggalkan saya dengan banyak kepahitan. Yang mengharuskan saya cari jalan keluar sendiri. dan sekarang mbak sudah memaafkannya. Kapan hal itu terjadi? Baru saja. Mbak lihat kuburan di seberang jalan sana. Iya, saya melihatnya. Bapak saya dikuburkan di sana. Sampai kereta berhenti tadi. Sikap saya yang tidak mau memaafkan bapak ikut terkubur juga di situ. Tapi Tuhan itu maafkan saya. Tuhan tidak mengendaki saya mengambil sikap sesuai pengertian saya sendiri. Tuhan berkata kalau kita ingin dosa kita diampuni. Kita juga harus memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Saat saya bercerita ini saya ingat betapa sebenarnya saya sangat mencintai bapak saya. Dan bapak juga mencintai saya. kami punya masa-masa yang indah. Masa-masa yang manis untuk diingat. Sepertinya kereta ini berhenti hanya untuk kamu, Mbak. Saya juga berpikir begitu. Sepertinya Mbak seakal kan sangat mengenal Tuhan dan seolah Tuhan itu sahabat Mbak. Tuhan berkata agar aku mengikut Dia. Saya tidak selalu tahu kemana Tuhan membawa saya. Tapi saya tahu satu hal. Dia bisa dipercaya untuk membawa saya kemana pun saya harus pergi. Akhirnya jalan juga, Mbak. Kita berangkat. Ya, kita berangkat. Asalnya juga enggak dimatiin. Enggak dimatiin. Saya pikir ceritanya berakhir di sini sekarang. Atau marah baru mulai? Apa yang ini akan berakhir lebih bahagia. Mbaklah yang harus kasih tahu akhirnya itu pada saya. ketika orang yang kita hormati mengecewakan kita kita merasa kecewa dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar karena orang yang kita kagumi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang lebih buruk lagi kita memendam kepahitan. Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita semakin besar jadinya kekecewaan itu. Dini yang kala itu masih muda merasionalisasikan bahwa ia punya hak untuk marah dan menjadi pahit. Marah dan pahit terhadap orang tuanya terhadap bibinya Sundari dan saudara tirinya Bambang bahkan marah kepada Tuhan. Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa. Dini mendapatkan penglihatan akan Tuhan Yesus ketika ia mencari kehendak Tuhan atas hidupnya dan memutuskan untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pimpin dengan cara yang tidak kita mengerti sebagai manusia Yesus menembus dinding kamar tidurnya mengelurkan tangannya kepada Dini dan berkata ikutlah aku. Datang kepada Yesus adalah langkah pertama yang sangat bagus tetapi seperti kehidupan nyata yang Dini ceritakan kepada kita kehidupan kita di bumi adalah perjalanan yang berliku-liku dan penuh dengan belokan pemberhentian di luar jadwal dan banyak pelajaran di sepanjang jalan namun kita percaya kepada Tuhan Yesus kita seperti Dini mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita dan melakukan apa yang Yesus minta bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya Dini menyadari bahwa ada satu jalan yang perlu dilaluinya seutuhnya yaitu jalan pengampunan suatu jalan yang tidak mudah diambil tetapi Dini berhasil mengambilnya karena kekuatan kasih bukan sembarang kasih tetapi kasih yang datang dari Tuhan kasih yang tidak bersyarat Rasul Paulus menulis di 1 Kerintus pasal 13 tentang kasih ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain kasih percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu dan menanggung semua hal itulah kasih yang tidak pernah gagal kasih yang Dini selalu cari bahkan ketika ia memberontak dan terhilang ini adalah kasih yang ia perlukan untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya inilah kasih yang ia butuhkan untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya termasuk sang ayah saudara dengan kasih inilah Bapak di sorga mengasihimu ia mengasihimu apa adanya ketika Dini berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadanya ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya dalam suatu penglihatan di suatu malam menampakkan kemuliaannya dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan namun itulah yang terjadi saudara Yesus mungkin mendatangi atau tidak mendatangi anda dalam sebuah mimpi atau penglihatan itu tidak penting yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi anda dan Tuhan ingin anda menjadi anaknya melalui iman dalam Yesus Kristus Tuhan ingin anda masuk menjadi anggota keluarganya dan hidup bersama dia selama-lamanya di surga ketika hidup anda berakhir di dunia ini apakah anda siap membuka hatimu untuk Yesus seperti yang dini lakukan jika anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mu mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya katakan ya Tuhan saya percaya Yesus saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya ampuni dosa-dosa saya dan jadikan saya anakmu ya Tuhan terima kasih dalam nama Yesus amin sekarang anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan sekarang anda anak Tuhan puji Tuhan selamat menikmati selamat menikmati